Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol di 0% podcast Menurut informasi yang saya tangkap Anda ini adalah mantan ketua PC PMII tahun 2019-2020 PMII Kabupaten Bangkalan Betul ya? Alumni Stital Stital Yang sekarang menjadi ketua PC Gemashaba Bangkalan Siapa? Luar biasa nih Asal mana sih mas? Saya asal pedesaan Desa separah kecamatan Galis Separah kecamatan Galis Jadi kalau mau kebangkalan itu sekitar 45 menit lah 45 menit? Hampir 1 jam? 1 jam sampai kebangkalan Dari pasar Galis itu? Dari pasar Galis ke utara Ke utara, sekitar berapa kilo itu? Sekitar 20 kilo lah 20 kilo? Iya Dari pasar Galis? Dari pasar Galis Waduh Main jauh ya? Jauh Terbiasa nih teman-teman Ini kalau boleh saya tahu nih Gemashaba itu LSM gak sih? Kalau boleh saya sampaikan ya mas ya Banyak yang mengatakan memang Apa sih itu Gemashaba? Ada yang mengatakan Gemashaba ini LSM Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali apa itu Gemashaba Termasuk saya Karena mungkin Gemashaba ini awalnya besar di Banggalan Ini aktif, banyak diketahui oleh akar rumput, oleh mahasiswa, oleh masyarakat Dan mungkin pernah vakum Kemudian hari ini saya berhati-hati dan berubaya untuk mengenalkan apa itu Gemashaba Khususnya uang lingkup mahasiswa Bahwa Gemashaba ini adalah Badan otonom dari Partai Kebangkitan Bangsa itu PKB Badan otonom? Ya, kita saya partai Saya partai Ya, ada Garda Bangsa Kemudian ada Gemashaba Kalau Garda Bangsa ini uang lingkupnya kepemudang Kalau Gemashaba ini fokusnya di kemahasiswaan Gerakan mahasiswa satu bangsa Jadi Garda Bangsa sama Gemashaba itu beda Beda, cuma sama badan otonom dari Partai Kebangkitan Tetapi kalau Garda Bangsa khususnya di kepemudaan Gemashaba khususnya? Gemashaba Gemashaba Jadi kalau Gemashaba itu harus mahasiswa Kalau di Garda Bangsa itu pemuda Apa yang membedakan Gemashaba dengan LSM? Kalau tidak mau dibilang LSM? Kalau dikatakan berbeda Sungguh sangat jauh perbedaannya Nah, itu apa? Kita termasuk organ politik Yang ada di bawah nauan partai politik Yang lebih terkhusus ingin mencetak politisi-politisi muda Yaitu mahasiswa Maka saya sampaikan kemarin Ketika saya melakukan diklat ya Dekat besar-besaran Pendidikan dan perhatian dasar di Gemashaba Ditaruh di Mojokerto Banyak tidak tahu apa itu Gemashaba Maka saya sampaikan di forum itu Besarnya PKB ini tergantung Gemashaba Karena ruh politiknya Pondasi politiknya ini dicetak di Gemashaba Yaitu mahasiswa Dan itu yang menjadi perbedaan dasar dengan LSM Kalau LSM kan lembaga swadaya Yang berbedaan sentuhannya dengan kita Ini memang fokus untuk Membesarkan PKB Lewat mencetak kader-kader 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 muda Politisi muda dari mahasiswa Begitu ya Oke, sekarang menjabat jadi Ketua Gemashaba Gemashaba Ya 2021-2025 2021-2025 ya Kedepannya Oke Jadi beda ya Gemashaba sama dengan LSM Dan juga dengan garda bangsa Itu beda ya Fokus kinerja dan spesifikasinya Kemana Itu Oke Arief Komaruddin Alumni setital Setital 2014 masuk setital 2014 masuk setital Daftar di UIN gak diterima dulu Kenapa Cari bidik misi saya Jadi gak diterima Daftar di UTM gak diterima juga Cari bidik misi Akhirnya pelabuhan terakhir di setital Lebih ekonomis kira-kira Cuman motivasi saya Tetap Saya tetap ingin Kuliah di setital Tapi merasa kuliah di UIN Merasa kuliah di UTM Nah itu gimana itu Jadi Gimana sih caranya Saya Terus cari informasi Cari jalan Gimana sih ngopi-ngopi Dengan teman-teman Dengan teman-teman mahasiswa Di setital Dan saya temukan di PMI itu Ditemukan di PMI Di PMI Saya aktifisi pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya Gimana sih caranya Saya kuliah di setital Kemudian merasa kuliah di UTM Dan UIN Minimal saya tahu ilmu Dari mahasiswa UTM dan UIN Saya temukan di PMI Di PMI digabungkan Seluruh kampus-kampus Di Indonesia Di Indonesia Kita ngopi-ngopi Langsung saya merasa Oh ternyata saya sama juga Merasa kuliah di UTM dan UIN Sama aja ya Sama aja Ketika saya ngopi Dengan mahasiswa UTM Bahkan Kalau Boleh saya katakan Ketika saya mencalonkan Ketua cabang dulu Anggap rival saya itu di UTM Saya menang Mencalonkan jadi ketua cabang Bahkan Saya merasa Lebih baik Membesarkan nama kampus Daripada Mendompleng nama besar kampus Lebih baik Membesarkan nama kampus Daripada Mendompleng Berhadap nama besar kampus Jadi semua mahasiswa Walaupun itu di swasta Walaupun kampusnya Tidak Besar Memiliki kesempatan yang sama Untuk berkarir Begitu ya Maksudnya ya Betul Oke Sekarang ketua PC PKB Tadi disebutkan bahwa Gemah Sabah ini Adalah sayap partai PKB Betul Sekarang kan Haji Sifuddin Asmoro Begitukan Dengan teklan Songkosong Lompung Ini kalau boleh tahu nih Songkosong Lompung Apa itu Bahasa Madura ya Bahasa Madura Istilahnya itu Kalau di Madura kan Kalau saya dengar dari Ketika Abah Sabah itu menyampaikan Filosofi dari Songkosong Lompung Itu adalah Diambil dari istilah Madura gotong royong Madura gotong royong Gotong royong Artinya Apapun itu Susah Mari kita lolit bersama Senang kita lolit bersama Maka teklan itu juga Bagian dari Motivasi bagi saya Bahwa Membesarkan Apapun itu Tidak lepas dari Namanya Bergandingan tangan Bergandingan tangan Itu Songkosong Lompung Kalau saya Dengar dari Statement Abah Safi Ketika menyampaikan Songkosong Lompung Juga ada ketuanya Di sana Oh ada ketuanya Ada ketuanya Saya di Gemah Sabah Songkosong Lompung Ada ketua sendiri Dan saya masuk Di sowosong Lompung Itu satu Yang kedua adalah Bagi saya Abah Safi itu Adalah orang yang Kemudian sukses Motivasi Anak-anak desa Suksesnya itu Sukses dalam kategori Yang seperti apa? Bahwa Dia secara Langsung memberikan Sebuah Pemahaman Kepada kita Siapapun Itu bisa sukses Siapapun bisa sukses Siapapun bisa Berkarir Dimanapun Ketika saya melihat Sejarah PKB Di Bangkalan Bahwa Banyak kemudian Dari Golongan-golongan Kiai Yang kemudian Jadi ketua DPC PKB Dan hari ini Abah Safi Dari golongan Seperti saya Anak desa Sukses menjadi Ketua Partai Beden Menjadi DPR Dapil Madura Itu bagian Motivasi bagi saya Dan Saya kira Suruh Matipa Termotivasi Ke beliau Terkait dengan Perjalanan karirnya Di politik Katanya pernah Jadi Kernet Mobil Pernah Iya Dia sering menyampaikan Kepada kita Bahwa dulu Saya juga Sama seperti kalian Bahkan dia Pernah menyampaikan Punya anak dua Punya istri Anak dua Masih aktif Di PC Ibnu Di PC Ibnu Iya Abah Safi Kernet mobil itu Pernah Pernah Iya betul Memang Mas Arief ya Memang Dengan segala Keterbatasan Apapun Mau di desa Mau di pelosok Manapun Kalau kita memiliki Kemauan yang kuat Mimpi yang besar Diiringin dengan Usaha yang hebat Strategi yang bagus Kita semua memiliki Kesempatan yang sama Untuk Sukses Buktinya Orang separah Iya kan Orang gali Bukan orang kota Di bangkalan Juga Mampu Kan Begitu kan Oke Berbicara tentang Song-osong Lompung Berbicara tentang Gemah Sabah Berbicara tentang LSM Iya kan Tadi sudah beda ya Beda LSM dan Gemah Sabah Ini beda Song-osong Lompung Kedepan nih Apa nih yang akan Dilakukan oleh Seorang ketua Gemah Sabah Untuk Kemajuan Gemah Sabah Di Kabupaten Bangkalan Begini Bahwa Kita kata bersama Mas ya Di bangkalan ini Ada Berapa Patron Kira-kira begitu Ada berapa Patron Seanggap Tiga patron Ulama Umaro Dan Belatir Ulama Umaro Dan Belatir Gimana itu Kiai Kemudian Pemerintah itu Representasinya adalah Bupati dan Kepala Dinas Terbagai patron Yang terakhir adalah Patron Belatir Dan Ketika saya tangkap Dari beberapa Revensi Kemudian Juga ada yang Mengatakan Doktor Rosaki Dalam bukunya Menabur Karisma Menuai Asa Itu kan Mengatakan bahwa Secara politik Ada dua patron Di bangkalan Kiai dan Belatir Dan Kalau saya boleh tambah Yaitu Umaro Dari unsur Pemerintah Itu menjadi patron Dan hari ini Saya termotivasi Dan Berikhtiar Bahwa Harus ada patron Baru di bangkalan Harus ada patron Yaitu patron Yaitu patron Aktivis Patron Aktivis Itu tidak boleh Dilupakan Dan tidak boleh Dilepas Patron Aktivis itu Bahwa Harus ada Unsur Aktivis Unsur Organisasi Ekstra Kampus Yang kemudian Ada di Parlemen Dan ini Dari Masaba Nantinya Amin 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 Dan Karena Saya itu Dari Saya sampaikan Tadi Bahwa Pernah Berjuang Di Ekstra Parlementer Ada di PMII Saya Mulai 2014 Sampai 2020 Mengabdi Di PMII Tentang Kemaslahatan Umat Kemaslahatan Rakyat Dan Saya rasa Saya belum Berhasil Untuk Kemudian Menyerahkan Itu Di Ekstra Parlementernya Belum Berhasil Ya Saya rasa Begitu Untuk Merubah Tatanan Ya Saya serilah Demonstrasi Waktu Dari Ketua Jabang Dari Ketua Komisari Sekretaris Ketua Jabang Saya Pernah Lakukan Gerakan Saya Rasa Belum Maksimal Maka Saya Menganggap Jalan Saya ini Harus Intra Parlementer Intra Parlementer Untuk Menintervensi Kebijakan Kebijakan Yang kemudian Itu Tidak perlu Terhadap Rakyat Akhirnya Di Gemasabalah Di Gemasabah Saya akan Berhitiar Itu Nantinya Oke Mas Arief Sekarang Kembali Lagi Ke Gemasabah Siap Kalau Tadi Disampaikan Bahwa Gemasabah Ini Fokus Terhadap Mencetak Kader Kader Politisi Hadal Pendidikan Politik Di Barisan Mahasiswa Bukan Barisan Pemuda Bagaimana Cara Anda Sebagai Seorang Ketua Peci Gemasabah Bangkalan Untuk Mencetak Jadi Ketika Di Mojokerto Saya melakukan Pendidikan Mojokerto Yang Diklat Tadi Di Mojokerto Pesertanya Itu Dari Seluruh Kampus Di Bangkalan Pesertanya Dari Seluruh Kampus Di Bangkalan Terwakilan Mahasiswa Dari Seluruh Kampus Di Bangkalan Ada Sembilan Sepuluh Kampus Kita Ikutkan Siapa Yang Kemudian Ingin Belajar Di Gemasabah Belajar Politik Di Gemasabah Mari Kita Belajar Di Mojokerto Pada saat itu Kemudian Di sana Ada Edukasi Politik Tentang Kemahaman Politik Yang Baik Kira-kira Begitu Dan Mahasiswa Tidak Boleh Alergi Terhadap Politik Mahasiswa Tidak Boleh Alergi Terhadap Politik Politik Parlemen Tidak Boleh Alergi Terhadap Itu Maka Saya Melakukan Recruitment Alhamdulillah Pasertanya Itu Banyak Dan Itu Nanti Akan Meneruskan Perjuangan PKB Kedepan Dan Itu Yang Kemudian Akan Melanjutkan Sebuah Perjangan Politik Di Negara Kita Melalui PKB Dan Lebih Khusus Lagi Di Gemasabah Maka Kedepan Saya Akan Terjun Ke Kampus Kampus Itu Terjun Ke Kampus 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 Edukasi Politik Di Kampus Kampus Dengan Cara Atau Setup Yang Seperti Apa Ya Kita Ingin Mengajak BEM Presma Presma Itu Kemudian Kita Belajar Politik Kita Edukasi Politik Melalui BEM Lebih Jauh Lagi Kita Terjun Ke Desa Apa Yang Menjadi Nilai Tawar Sehingga Presma Presma Atau BEM Kampus Kampus Di Bangkalan Ini Mau Gini Banyak Aktifis Aktifis Yang Kemudian Menjadi Polisi Sentoh Ketua DPP PKB Cak Imin Dia Mantan Aktifis Mantan Ketua Umum PBB PMI Yang Kemudian Dia Sekarang Menjadi Orang Nomor 1 PKB Dan Dia Menjadi Politisi Yang Pengaruhnya Luar Biasa Terhadap Negara Kita Nah Otomatis Beliau Itu Butuh Sebuah Kader Otomatis Beliau Itu Butuh Seorang Yang Akan Melanjutkan Perjuangan Apa yang Menjadi Nilai Tawar Sehingga Anda Yakin Bahwa Teman Teman Presma Presma Kampus Kampus Di Bangkalan Ini Mau Bergabung Karena Karena Begini Saya Di PMI Di Organis Extra Saya Yakin Itu Kita Diajarkan Tentang Teori Politik Tinggal Prakteknya Tinggal Prakteknya Maka Prakteknya Ini Di Gemah Sabah Itu Yang Menjadi Nilai Tawar Maka Teman Teman Mahasiswa Sebenarnya Buduh Wadah Kira Kira Begitu Untuk Aktualisasikan Nalar Politisnya Keterlibatan Seorang Aktivis Keterlibatan Seorang Mahasiswa Dalam Ranah Politik Sejauh Ini Gaung Kita Hanya Di Extra Parlementer Gaung Kita Di Sana Mahasiswa Hari Ini Kita Harus Masuk Sistem Itu Intra Parlementer Itu Sehingga Itu Yang Menjadi Nilai Tawar Sehingga Anda Yakin Banyak Yang Mau Bergabung Terhadap Gemah Sabah Iya Buktinya Kemarin Ketika Kita Melakukan Pendidikan Itu Banyak Respon Yang Baik Terlalu Apa Bagi Saya Seorang Mahasiswa Yang Tidak Mau Belajar Politik Ini Bagi Saya Terlalu Dangkal Pemikirannya Mahasiswa Yang Tidak Mau Belajar Politik Terlalu Dangkal Pemikirannya Kok Bisa Karena Politik Ini Bagian Penting Mas Di Negara Kita Apakah Sukses Semua Harus Lewat Politik Kan Tidak Enggak Cuman Bagian Penting Itu Ruang Lingkupnya Di Politik Semua Maka Ada Eksekutif Dedikatif Legislatif Khususnya Legislatif Ini Harus Diisi Oleh Orang Orang Yang Ber Intelektual Diisi Oleh Seorang Mahasiswa Yang Kemudian Saya Yakin Punya Kapasitas Lebih Dari Orang Orang Yang Kemudian Tidak Kuliah Tidak Berorganisasi Jadi Dewan Jadi Penting Bagi Mahasiswa Itu Untuk Belajar Politik Penting Karena Di Kita Ada Istilah Mitra Kritis Mitra Strategis Mitra Kritis Mitra Strategis Luar biasa Sekali Teman Teman Mas Arief Komarudin Tadi Disampaikan Bahwa Mahasiswa Itu Penting Untuk Belajar Politik Pendidikan Politik Karena Seluruh Kebijakan Yang Ada Di Negeri Ini Tidak Akan Lepas Dari Politik Dan Juga Kedepan Mas Arief Ini Juga Akan Turba Langsung Ke Kampus Kampus Siap Siap Presma Di Kampus Kampus Di Kabupaten Banggalan Mas Arief Komarudin Akan Turba Langsung Akan Memberikan Satu Pemahaman Edukasi Bahwa Masuk Dalam Intra Parlementer Itu Sangat Penting Bagi aktivis Oke Luar biasa Terakhir Ada yang Mau disampaikan Terhadap Teman-teman Gemah Sabah Ataupun Teman-teman TMI Oke Terakhir Dari saya Oke Hari ini Mahasiswa Bagi Mahasiswa Banyak Kemudian Perlawanan Dari Etstra Itu Sangat Penting Nah Bagi saya Harus Ada Improvisasi Dari Gerakan Mahasiswa Salah Satunya Tadi Saya Tekankan Kembali Bahwa Kita Harus Ada Intram Remit 98 Kita Bisa Menurunkan Rezim Karena Pada Saat Itu Kebebasan Bependapat Masih Terkunci Kebebasan Bersuara Masih Dibungkam Nah Hari Ini Kebebasan Itu Ada Baik Daya Extra Ataupun Intra Itu Ada Maka Pilihan Yang Terbaik Bagi Saya Dari Sekian Yang Terbaik Yaitu Kita Harus Berjuang Di Ranah Poli Maka Gemah Sabah Siap Memuadahi Teman-teman Mahasiswa Untuk Kemudian Sama-sama Berproses Jadi Politis Handal Dan Menggantikan Orang-orang Yang Kemudian Itu Searah Kebijakan Itu Tidak Terhadap Pak Yan Luar biasa Ini Perlu Kita Apresiasi Jika Tujuan Tujuannya Seperti Itu Sangat Perlu Kita Apresiasi Karena Kuliah Itu Memang Bukan Untuk Hanya Belajar Tapi Juga Penempaan Diri Pendewasaan Diri Mencari Jati Diri Pemahaman Tentang Situasi Dan Yang Lain Banyak Sekali Dan Itu Nanti Juga Akan Ditempuh Oleh Gemah Sabah Terima Terima Kasih Sudah Berkenaan Obrol Di 0% Podcast Sebelum Saya Tutup Ini Kedepan Mau Ada Niat Nyalonin Oh Niat Pasti Pasti Karena Itu Bagian Dari Ihtiat Saya Digemas Apa Ya Itu Amin Amin Semoga Dilancarkan Selalu Disehatkan Mas Arief Sehingga Impian Dan Cita-citanya Dapat Tercapai Demikian Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Podcast Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih